Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Awas Halo sahabat Bawaslu Ketemu lagi di acara podcast Bawaslu Kabupaten Bojonegoro Nah hari ini Tepatnya hari apa ya? Hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 Bawaslu Bojonegoro Di podcastnya ini kedatangan Salah satu tamu Dan dia juga salah satu staff di Bawaslu Kabupaten Bojonegoro Ini dia Neng Rifat Halo Assalamualaikum Mbak Rifat Waalaikumsalam Mbak Binda Boleh diperkenalkan siapa nama lengkapnya mungkin? Kalau nama lengkap saya Uwi Ma'rifat Kalau teman-teman biasanya panggil saya disini Siapa? Rifat Padahal akrabnya Akrabnya banyak Siapa? Kemudian dulu waktu saya masih hamil itu Itu dipanggilnya bumil Oh dipanggil bumil Sampai sekarang Bapak sudah melahirkan Tapi masih dipanggil bumil Oh untuk Mbak Rifat sendiri ini disini sudah berapa tahun Mbak? Alhamdulillah sudah mulai 2017 Sampai 4 tahun ya Sampai 2021 Ya hampir ya 2017 berarti mulai awal pilkada kemarin ya? Ya awal pilkada Dan dengan Gubernur sama Bupati Terus selanjutnya di pemilu Sampai sekarang Alhamdulillah pengalaman nya luar biasa Luar biasa Mungkin dari Ijasa yang saya miliki Tidak linier Tapi pengalaman yang kita miliki Tentang kebentuan Tidak pernah didapatkan sebelumnya Jadi ini adalah hal yang baru untuk saya Menarik sekali ya ini Nah sebelumnya Mbak Rifai itu sebelum datang ke sini atau melamar kerja di sini Tahu nggak Mbak Bawaslu itu apa sih sebelum datang ke sini? Jujur ya, tahu apa nggak ini? Belum Belum ya? Dulu pas waktu mau nanya orang-orang di kantor Bawaslu Nggak ada, malah saya itu diarahkan di kantor KPU Iya, soalnya kebanyakan tuh Kalau Mbak kerja di mana di Bawaslu? Oh nggak PPU itu ya? Kebanyakan orang-orang itu kayak gitu Berarti dari awal pun jeningan nggak tahu ya Bawaslu itu apa gitu ya? Belum pernah dengar sih cuman belum tahu Belum tahu pastinya Seperti apa yang ada di dalamnya Tapi setelah melamar kerja dan Alhamdulillah diterima Kira-kira apa ini? Mbak Bawaslu itu menurut jeningan itu seperti bagaimana? Atau seperti apa? Kalau menurut saya pribadi ya Mbak Bawaslu itu suatu lembaga pengawas pemilu Yang ada di tingkat kabupaten maupun ada di tingkat provinsi maupun ada di RI Beliau, maaf, lembaga ini merupakan penyelenggaraan pemilu yang nanti akan mengawasi penyelenggaraan pemilu sehingga bisa menciptakan pemilu yang demokratis Berarti perlu ya adanya Bawaslu itu sangat perlu untuk membantu tugasnya dari KPU Sangat 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 perlu sekali Terus, suka dukanya? Kalau kerja di Bawaslu atau nggak? Banyak sekali Kalau sekalanya kita bisa bertemu dengan teman-teman yang sebelumnya kita belum pernah kenal, sekarang kenal bahkan bisa seperti keluarga sendiri Kalau Bawaslu ini kan RI ya, RI provinsi, kabupaten, bahkan kecamatan, desa, TPS pun juga ada Berarti kenalannya banyak dong, nggak hanya satu kantor ini tok berarti ya, berarti ya di luar kantor ya Itu keuntungan kita, kita punya analasi banyak dari tingkat desa sampai kita punya teman provinsi juga kan Jadi kita punya analasi disana kita dapat menambah pengawasan Dukanya apa ini Mbak? Dukanya ya, kadang kita kan waktu pengawasan sampai malam kita mengerjakan laporan Bahkan harus kejar-kejar waktu sampai 24 jam kita harus milimkan laporan Harus on time ya Mbak? Ya harus on time 24 jam Nah itu ya sebenarnya bukan buka sih, tapi menjadi... Tanggung jawab Ya sudah tanggung jawabnya Dan masuk sini pun juga udah berkomitmen bahwa kita harus 1x24 jam udah harus siap dalam pengawasan ini ya Mbak? Ya Oke Terima kasih Mbak atas kehadirannya Oke Mungkin dalam lain waktu kita bisa berbincang-bincang lagi dalam podcast Bawaslu yang menarik ini Oke sahabat Bawaslu sekian bincang-bincang kita pada hari ini Semoga bermanfaat untuk Anda Terima kasih Mbak Rifala sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Amin Amin Terima kasih.